Pendekar SAKTI, Jilid 21 Sesudah senja datang, Kuancu menyembunyikan diri di balik rumpun alang-alang dan mengintai ke arah goa itu. Dia hendak bertindak tanpa menimbulkan keributan. Dilihatnya penjaga raksasa yang tadi masih saja berdiri laksana patung di depan goa, memegangi tomaknya sehingga nampaknya angker dan menakutkan. Kuancu tidak mau segera turun tangan. Dia akan menanti sampai malam tiba, karena dengan begitu akan lebih mudah baginya membawa orang-orang yang dihukum di dalam goa itu melarikan diri. Ketika dia masih menunggu sambil mengintai di belakang rumpun alang-alang, tiba-tiba dari jauh datang serombongan orang ke tempat itu. Alangkah kagetnya hati Kuancu ketika dia melihat bahwa yang datang dengan langkah cepat itu Kuancu ternyata adalah seorang huasyo bertubuh gendut bulat berjubah hitam, bermisai panjang, berkulit hitam dan di tangan kiri memegang tas di sedangkan tangan kanannya memegang tongkat liongtau tung. Kuancu masih mengenal huasyo ini yang bukan lain adalah Hek Ihwi Motian Seng Huasyo, tokoh barat yang sangat lihai dan jahat, Huasyo yang sudah merampas kitab palsu Im Yang Butek Chin Keng dan bahkan yang dia duga telah mencuri pula kitab Gui Suu Chai yang kemudian dia ketemukan berada di dalam sumur kering di atas Kunlun San. Di sebelah huasyo ini berjalan pula dua orang panglima dan mereka ini bukan lain adalah An Lu San sendiri dan adiknya, An Lu Kui. Berdebar hati Kuancu melihat ketiga orang ini. Baiknya dia berlaku sabar, karena kalau tadi dia turun tangan dan harus berhadapan dengan mereka ini, tentu berbahaya sekali. Kepada An Lu San dan An Lu Kui, dia tidak usah merasa juri, akan tetapi Hek Ihwi Motian merupakan seorang tokoh besar yang tingkat kepandainya sudah menandingi tingkat gurunya. Dia melihat penjaga yang laksana raksasa itu memberi hormat melihat kedatangan tiga orang itu, kemudian An Lu San serta kedua orang kawannya memasuki goa dan lenyap di telan kegelapan. Lalu terdengarlah suara An Lu San dari dalam goa, seakan-akan dia berkata-kata di depan banyak orang. Kuancu mengerahkan tenaga pendengarannya. Lapat-lapat dia mendengar An Lu San membujuk orang-orang yang ditahan di dalam goa itu untuk menyerah dan menurut serta membantu perjuangannya. Kuancu tidak mengerti akan maksud semua kata-kata itu. Dia hanya tahu bahwa semua orang yang ditahan itu tentulah orang-orang yang tidak mau tunduk dan kini An Lu San hendak membujuk mereka, disertai ancaman bahwa kalau mereka tidak mau menurut, pada besok pagi goa itu akan ditutup untuk selamanya. Kuancu tidak berani bergerak dari tempat sembunyinya. Tak lama kemudian, tiga orang tokoh besar itu lalu keluar lagi dari goa dan pergi dengan cepat, setelah memberi pesan kepada penjaga supaya berhati-hati. Malam tiba dan langit hanya diterangi oleh cahaya bulan bintang. Tidak lama kemudian datang pula serombongan penjaga terdiri dari lima orang yang mengawani raksasa itu. Kuancu bersiap untuk bergerak dan melakukan usahanya menolong para tawanan. Ketika para penjaga itu sedang bercakap-cakap, mendadak terdengar suara suling yang merdu. Mereka terkejut sekali. Bagaimana di dalam hutan ini bisa terdengar suara suling begitu dekat? Seorang di antara mereka bangkit berdiri dan menghampiri suara itu. Akan tetapi tiba-tiba dia roboh tak berkutik lagi, terkena totokan jari tangan kuancu yang lihai. Penjaga-penjaga yang lain setelah lama menanti kawan mereka tidak juga kembali, mulai gelisah dan memanggil-manggil. Penjaga yang tinggi besar itu tertawa lalu berkata dalam bahasa Han yang kaku. Barangkali peniup suling itu adalah seorang wanita cantik dan si Asem tentu sedang bersenang-senang dengan dia. Dua orang penjaga lalu pergi menyusul kawannya. Akan tetapi setelah sampai di sebuah tikungan mereka ini juga roboh tak berkutik ketika tangan kuancu menyambar. Tiga orang penjaga lain menjadi gelisah karena sekarang ada dua orang kawannya lagi yang sudah lama pergi tetapi tidak muncul kembali. Ahaha, tentu ada apa-apa kata seorang di antara mereka. Lebih baik kita memberi tanda rahasia agar kawan-kawan yang lain datang ke sini. Hatiku tidak enak. Akan tetapi sebelum dia dapat melepaskan tanda, tiba-tiba dari atas pohon menyambar turun bayangan orang. Sinar hijau menyambar-nyambar dalam cahaya bulan, kemudian terdengar teriakan susul menyusul saat tiga orang penjaga termasuk si penjaga raksasa itu roboh tertotok oleh suling di tangan kuancu. Pemuda ini segera mengambil lobor yang tadi terpasang di depan pintu goa dan berlari masuk. Ternyata bahwa goa itu dalamnya sangat luas dan panjang, merupakan sebuah terowongan yang amat gelap. Di sepanjang terowongan itu terpasang anak tangga dan ketika kuancu berjalan kurang lebih sepuluh tombak jauhnya, anak tangga itu berhenti dan di depannya nampak sebuah lubang. HMM, agaknya lubang inilah yang disebut sumur maut oleh komandan yang mengancam dirinya siang tadi, pikir kuancu. Dengan obornya dia mencoba untuk melihat ke bawah, akan tetapi sia-sia karena sinar obor tak dapat menerangi sinar obor di bawah. Terdengar suara-suara orang di bawah dan kuancu cepat bertanya. Saudara-saudara yang tertawan di bawah, aku datang untuk menolong. Sejenak suara orang-orang di bawah itu berhenti, kemudian terdengar jawaban. Bagaimana caranya kau dapat menolong kami? Inilah suara laki-laki yang mengandung semangat kegagahan. Berapa banyak kawanmu? Tanya kuancu. Kini yang masih hidup ada 41 orang, yang sudah menjadi mayat belasan orang dan yang sudah hampir mati 20 orang lebih. Kuancu bergidik dan bulu tengkutnya berdiri. Sejak dari tadi dia pun telah mencium bau yang tidak enak, tidak taunya di dalam sumur itu telah banyak orang yang sudah mati. Berapa dalamnya sumur ini? Tanyanya pula. Kurang lebih lima tombak. Kuancu berpikir sebentar. Kalau hanya lima tombak, dia sanggup melompat dari dalam sumur itu ke atas sambil menggendong tubuh seorang. Dasarnya tanah keras atau lembek. Tanah keras atau basah. Bagaimana kau hendak menolong kami? Kalian minggirlah semua, biar ruang di bawah pada bagian tengah kosong. Aku hendak melompat turun kata Kuancu. Kemudian pemuda ini segera menancapkan obor di pinggir sumur dan setelah mengatur pernafasannya serta menyelipkan suling pada pinggangnya, Kuancu lalu melompat ke dalam sumur, tepat di tengah-tengah dan berseru. Awas, aku datang. Kedua kakinya menginjak tanah padas yang basah dan di dalam gelap, hanya diterangi sedikit sekali oleh cahaya obor yang ada di atas sumur. Dia melihat bayangan-bayangan orang yang di dalam gelap nampak hitam menakutkan. Tai Hiap, kau sungguh gagah. Akan tetapi, setelah kau dapat melompat masuk ke tempat ini, bagaimana selanjutnya kau dapat menolong kami? Tanya suara yang tadi berbicara ketika Kuancu masih berada di atas. Orang ini tubuhnya tinggi kurus, tetapi wajahnya tak dapat terlihat jelas. Hanya suaranya mengandung kegagahan dan Kuancu dapat menduga bahwa orang ini tentulah seorang gagah di dunia Kang Owu yang menjadi korban dari anlusan. Aku dapat menggendong kalian seorang demi seorang dan melompat keluar dari sumur ini, jawabnya sederhana. Terdengar seruan kagum dan tidak percaya. Tai Hiap, dapatkah kau melompat setinggi ini sambil menggendong seorang pula? Katanya orang yang tinggi itu. Akanku coba, kata Kuancu. Dan para penjaga, dimanakah mereka? Sudahlah, kalau kita hanya mengobrol saja, aku khawatirkan penjaga-penjaga lain akan datang dan rencana kita gagal, kata Kuancu habis sabarnya. Tai Hiap, biarlah kau keluarkan aku terlebih dahulu. Dengan menggunakan ikat pinggang yang disambung-sambung, dapat aku membantu mereka keluar dari sini. Pikiran ini baik juga. Kuancu kemudian menyambar tubuh orang yang jangkung itu dan melompat dengan kuat dan cepat sekali. Ia mengerahkan ginkangnya dan tanpa banyak susah dia dapat mencapai pinggiran sumur. Ketika orang yang ternyata seorang laki-laki setengah tua itu melihat bahwa orang yang menolongnya hanya seorang pemuda berusia belasan tahun, dia menjadi bengong dan merasa kagum sekali. Akan tetapi dia maklum bahwa sekarang bukan waktunya untuk banyak melakukan peradatan. Dengan cepat dia menyambung-nyambung ikat pinggang yang memang sudah lama dia kumpulkan dengan maksud kalau dia berhasil keluar dari sumur, dia akan menolong kawan-kawannya. Sekarang pertolongan mengeluarkan para korban dilakukan dengan dua jalan. Kuancu masih tetap naik turun untuk mengangkat seorang demi seorang, terutama yang sudah lemah dan tak kuat merayap melalui tambang buatan. Selain itu ada pula yang merayap melalui ikat pinggang yang disambung-sambung dan yang kini dilepaskan ke bawah oleh orang tinggi kurus itu. Akhirnya, setelah bekerja mati-matian, 56 orang yang masih kuat dan yang sudah lemah dapat dikeluarkan semua dari sumur itu. Mari cepat keluar dari goa-goa ini Kuancu mengajak tanpa mempedulikan ucapan terima kasih dari semua orang itu. Mereka ini ternyata adalah orang-orang lelaki yang masih kuat dan muda-muda. Tidak salah lagi, sebagian besar di antara mereka tentulah orang-orang yang tak mau dipaksa menjadi tentara oleh anlusan. Yang paling menarik, semua orang ini adalah semua orang hon asli. Mengapa mereka tidak mau menjadi tentara pemerintah sendiri? Hal ini benar-benar membingungkan hati Kuancu, namun dia tidak mengambil pusing. Semua orang mengikuti Kuancu keluar dari goa itu. Yang lemah sekali digendong oleh yang kuat sehingga sebentar saja mereka sudah dapat melarikan diri jauh dari goa, lalu bersembunyi di dalam hutan. Nah, sekarang aku akan pergi dan selanjutnya harap kalian mencari jalan sendiri, kata Kuancu. Orang yang tinggi kurus tadi melangkah maju dan menjura. Tai Hiyap benar-benar hebat sekali. Entah bagaimana kami dapat membalas budi Tai Hiyap tentang kawan-kawanku ini, biarlah aku yang akan memimpin mereka meloloskan diri ke selatan. Aku tahu jalan yang aman. Akan tetapi, agar kami dapat selalu mengingat-ingat, siapakah Tai Hiyap ini dan murid siapakah? Aku bernama Kuancu dan selebihnya tak perlu ku ceritakan. Hanya bila kalian hendak berterima kasih, ingatlah bahwa aku adalah murid Ang Bin Sien Kai. Sesudah berkata demikian, Kuancu segera melompat pergi dan lenyap dari pandangan mati orang-orang itu. Jika sekiranya Kuancu mendengar bahwa An Lusan sedang mempersiapkan barisan besar untuk memerontak terhadap pemerintah di selatan, agaknya pemuda ini tentulah akan berusaha untuk menghalangi pengkhianatan ini. Akan tetapi, pemuda ini tidak mau terlalu lama tinggal di situ setelah dia melihat bahwa Hek Ihwimo berada di tempat itu. Dia ingin mempercepat usahanya mencari kitab Im Yang Butek Chin Keng dan tidak mau bentrok dengan lawan-lawan berat sehingga mengacaukan usahanya. Pemuda ini melakukan perjalanan cepat sekali dan tiada hentinya. Dia hanya beristirahat untuk makan dan tidur sebentar saja. Dia berusaha sedapat mungkin agar tidak bertemu dengan orang lain, atau lebih tepat lagi supaya jangan sampai ada urusan yang akhirnya menghambat perjalanannya. Dua pekan kemudian, setelah bertanya-tanya kepada orang di mana letak sungai lalu, tibalah dia di kota Angtung, kota yang berada di tepi sungai lalu, yakni di bagian sungai itu memuntahkan airnya di Laut Kuning. Kota Angtung sangat besar dan ramai, karena kota ini merupakan pusat perdagangan yang menghubungkan pedalaman Tiongkok dengan para pedagang dari Korea. Banyak sekali perahu nelayan dan pedagang berada di pinggir sungai dan pemandangan di situ amat indahnya. Akan tetapi ketika Kuang Chu mencari perahu nelayan untuk disuanya, tak seorang pun sanggup menyewakan perahunya, biarpun dengan bayaran tinggi. Laut di selatan tidak aman, Kong Chu, kata seorang nelayan tua. Selain sekarang muncul ikan-ikan buas yang besar dan seringkali mengganggu perahu nelayan, juga bajak-bajak laut sekarang banyak sekali. Kami semua adalah tukang-tukang perahu yang hanya bisa membawa barang-barang dagangan dengan berlayar di tepi pantai, atau kalau mencari ikan juga, tidak terlalu jauh dari pantai. Bila Kong Chu menghendaki menyewa perahu untuk digunakan memasuki laut bebas, kiranya akan bisa Kong Chu dapatkan di perkampungan nelayan Kim Lepang. Di mana letaknya perkampungan Kim Lepang itu, Lopek tanya Kuang Chu dengan hati girang. Tidak jauh, kurang lebih 15 lid di sebelah timur kota ini. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Kuang Chu cepat-cepat menuju ke timur dan mencari perkampungan Kim Lepang yang diceritakan oleh nelayan tua itu. Benar saja, di pantai laut dekat dusun itu banyak sekali terdapat perahu-perahu kecil dan para nelayan sedang bekerja sibuk. Ada yang menjemur ikan-ikan kering, ada pula yang menjemur jala-jala yang rusak. Ada pula yang menjahit layar atau membetulkan perahu yang bocor. Mereka ini nampak miskin dan sederhana, akan tetapi sebagian besar bertubuh tegap dan kuat, dengan kulit yang kehitaman karena setiap hari terbakar oleh matahari. Ketika Kuang Chu menghampiri para nelayan ini, mereka tidak mengacuhkan dirinya, sama sekali tidak kelihatan tertarik atau ingin menawarkan perahu mereka. Kuang Chu pun dapat menduga bahwa nelayan-nelayan ini tinggi hati dan angkuh. Memang mereka ini adalah sekelompok peranakan suku bangsa Han? Mereka berdarah Widan Han, dan merupakan suku bangsa yang hidupnya mengandalkan penghasilan dari laut. Mereka adalah pelaut-pelaut tulang yang lebih leluasa hidup di atas perahu daripada di darat. Melihat sikap mereka yang acuh-ta'acuh, Kuang Chu merasa tak enak hati. Akan tetapi oleh karena dia memang amat membutuhkan perahu untuk disewa, dia lalu menghampiri mereka dan menjura sambil bertanya. Saudara-saudara, harap maafkan kalau aku mengganggu kalian. Seorang kakek bermata sipit yang mulutnya menggigit huncue kecil panjang, berpaling kepadanya dan tanpa melepaskan huncuenya dia berkata, kalau tidak mengganggu, tak perlu meminta maaf. Kalau memang hendak mengganggu, mengapa pakai minta maaf segala? Merah muka Kuang Chu mendengar ucapan yang jujur dan kasar ini. Dia dapat menduga bahwa dia sedang berhadapan dengan orang-orang sederhana, jujur, dan keras hati. Lopek, sebetulnya aku bukan bermaksud hendak mengganggu. Akan tetapi siapa tahu kalau kedatanganku ini saja sudah merupakan gangguan bagaimu. Sekarang kakek bermata sipit itu menghentikan pekerjaannya menambah layar. Sambil mencabut huncuenya dia menghadapi Kuang Chu dan memandannya dari atas terus ke bawah, lalu bertanya, Kau mau apakah? Aku mencari perahu yang disuakan. Dengan orangnya. Kalau mungkin, lebih baik lagi. Kemana? Kuang Chu merasa tidak enak dengan percakapan yang singkat-singkat ini, akan tetapi apa boleh buat, orang ini agaknya lebih suka bicara singkat. Hendak menyeberangi laut, mencari pulau-pulau di dekat pantai. Tak mungkin. Tidak ada perahu yang disuakan. Jawab kakek itu sambil menancapkan huncue pada mulutnya lagi. Lopek, aku pun tidak hendak menyewa perahu-mu jika kau tidak menyewakannya. Akan tetapi aku akan menyewa perahu siapa saja yang suka menyewakan kepadaku, Kuang Chu berkata agak keras karena dia merasa mendongkol sekali. Pemuda ini kemudian memandang ke sekelilingnya dan berteriak, Hih, saudara-saudara. Siapa yang suka menyewakan perahunya kepadaku untuk menyeberangi laut mencari pulau? Aku berani membayar berapa saja yang dimintanya. Mendengar pemuda ini berteriak-teriak, para nelayan lalu berlari-lari mendatangi. Mereka sebentar saja mengurung kuang Chu dan sambil melepaskan huncuenya, berkata kakek itu kepada orang banyak. Dengarkan orang gila ini. Dia hendak menyewa perahu untuk menyeberangi laut dan mencari pulau. Agaknya dia telah bosan hidup. Hahaha ramailah suara para nelayan ketawa mengikuti kakek itu. Dengar kuang Chu membentak. Kalau kalian begitu pengecut dan takut, biarlah aku menyewa perahunya saja. Tidak usah aku diantar oleh penakut-penakut macam kalian. Biarlah aku menyewa perahu saja, berikan padaku perahu yang baik dan kuat dan aku akan membayar mahal. Kau akan membayar dengan apa? Dengan emas. Lihat, aku mempunyai sekantong emas. Kuang Chu lalu memperlihatkan sekantong emas yang dia dapat ambil dari rumah gedung seorang bangsawan kaya raya ketika dia tiba di kota besar. Memang, pemuda ini yang tahu bahwa dia harus memiliki emas untuk menyewa perahu, sudah mencuri sekantong uang emas dari hartawan itu pada malam hari. Hah, apa artinya emas? Tidak bisa mengenyangkan perut kata kakek itu dan semua nelayan menganggup menyatakan setuju. Mengacaukan saja. Kuang Chu tertegun dan penasaran. Habis, apa yang kau kehendaki sebagai pembayaran sewa perahu? Anak muda, apapun pembayaran yang kau janjikan, di dusun kami tak ada orang yang begitu gila untuk memberikan perahunya padamu. Karena bila perahu diberikan padamu, berarti perahu itu akan lenyap tenggelam di laut bersamamu. Kuang Chu mendongkol sekali, tak kusangka orang-orang yang kelihatan kuat dan gagah seperti kalian ini, hatinya kecil dan penakut. Pula selain penakut, tidak ramah dan tidak mau menolong orang. Hm, kecewa sekali aku datang ke tempat ini. Setelah berkata demikian, Kuang Chu hendak pergi dari situ, di dalam hatinya mengambil keputusan untuk mencuri saja sebuah perahu dan meninggalkan uang emasnya sebagai pembayaran. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar seorang pemuda nelayan berkata kepada kakek itu. Loh pek, pek, kenapa tidakkah suruh saja dia menyewa perahu nenek gila mendengar ucapan ini, semua orang ketawa. Cocok sekali. Memang pantas kalau pemuda yang nekat dan bosan hidup ini berlayar dengan nenek gila atau putranya yang berotak miring terdengar suara di antara gelap ketawa. Kuang Chu terheran-heran. Orang-orang ini tadinya sangat pendiam dan berwajah keras, akan tetapi setelah disebutnya nama nenek gila ini semua orang tertawa geli. Ia tertarik sekali dan menahan tindakan kakinya. Di manakah adanya si nenek gila itu? Apakah dia benar-benar mempunyai perahu dan sekiranya dia mau menyewakan perahunya, biarpun gila akan ku coba mendatangi. Kakek nelayan itu menggelengkan kepalanya. Anak muda, biarpun urusanmu tidak ada sangkut pautnya dengan kami dan kenekatanmu juga tidak merugikan kami, akan tetapi melihat sikapmu yang halus ini aku merasa kasihan juga. Memang di sini ada seorang nenek gila dan putranya yang setengah gila pula. Akan tetapi, mereka ini berbahaya sekali dan terasin hidupnya. Apabila kau coba-coba mendekati mereka, aku khawatir kalau-kalau kau akan mati sebelum menyeberangi laut. Hati Kuang Chu semakin tertarik. Biarlah, di mana mereka tinggal? Akanku coba menghubungi mereka. Kakek itu mengangkat pundaknya. Benar kata mendiang ayah dulu bahwa orang-orang selatan memang aneh sekali wataknya. Kau mau tahu. Pergilah ke pantai sebelah barat kampung ini dan di sana kau akan melihat sebuah pondok menyendiri di pantai yang ada hutannya. Di sanalah mereka tinggal. Terima kasih, Lopek. Selamat tinggal. Sesudah mengucap demikian, Kuang Chu menggunakan kepandainya meloncat pergi. Bengonglah semua nelayan ketika melihat betapa dengan sekali berkelebat saja pemuda itu telah meloncat amat jauhnya dan sebentar pula lenyap dari pandangan mata. Kuang Chu melanjutkan perjalanannya dengan amat cepat, menuju ke hutan pinggir pantai seperti yang ditunjukkan oleh kakek nelayan itu. Benar saja, dia melihat sebuah pondok kecil yang berbentuk segi empat di pinggir hutan, dekat pantai. Keadaan di situ sangat sunyi karena di sekitar tempat itu tidak ada rumah lain. Juga di pekarangan yang kotor dari rumah itu tidak kelihatan seorang pun manusia. Keadaan benar-benar sunyi sekali. Kuang Chu menghampiri pondok itu dan keadaan di situ nampak menyeramkan. Tidak ada perabot rumah di situ, hanya ada dua buah batu karang yang besar di dalam rumah. Di antara batu karang ini, terdapat pula batu yang licin dan lebih besar, agaknya itulah kursi dan meja dari cuan rumah. Kuang Chu dapat melihat semua ini karena rumah itu tidak ada daun pintunya. Demikian pula jendelanya, di kanan kiri rumah tidak ada daun jendelanya, tinggal terbuka saja pintu dan jendelanya. Sampai lama kuang Chu menanti, akan tetapi sudah jelas bahwa di dalam rumah itu tidak ada orangnya. Ia mencari-cari di depan dan belakang rumah, akan tetapi tidak kelihatan bayangan orang. Bahkan di pantai juga tidak kelihatan ada perahu. Namun jelas ada tanda-tanda bahwa tempat itu memang ditinggali orang, karena di sana-sini terdapat bekas-bekas orang, seperti tapak-tapak kaki, mangkok-mangkok pecah, dan pecahan-pacahan jala, bahkan ada berserakan tulang-tulang ikan di sana-sini. Juga ada tempat api di sudut dalam rumah itu. Kuang Chu sampai merasa kesal menanti di luar rumah. Kemudian karena melihat di dalam rumah itu ada hiasan-hiasan dinding berupa gambar-gambar dan tulisan-tulisan sajak, dia memberanikan diri memasuki ambang pintu. Alangkah tertariknya ketika dia melihat lukisan-lukisan yang cukup indah, dan sajak-sajak tulisan dari pujangga ternama. Hanya orang yang mengerti kesusastraan dengan baik saja yang mau menggantungkan lukisan dan sajak-sajak seindah itu, pikirnya. Makin tertarik dia kepada penghuni rumah yang dikatakan gila oleh para nelayan itu. Siapakah mereka ini dan bagaimana mereka nanti menyambutnya? Akan tetapi, menanti-nanti kedatangan penghuni rumah ini merupakan ujian berat bagi Kuang Chu karena setelah ditunggu-tunggu sampai menjelang senja, penghuninya belum juga kelihatan kembali. Apakah mereka sudah meninggalkan rumah ini dan tidak akan kembali lagi? Ataukah barangkali para nelayan itu mempermainkannya? Akan tetapi tidak mungkin, karena tanda-tanda bahwa rumah ini masih ditinggali orang, ternyata dari adanya hiasan-hiasan dinding itu. Kalau mereka pergi takkan kembali lagi tentu lukisan-lukisan itu mereka bawa. Maka dia mengambil keputusan untuk menunggu terus, dan kalau perlu dia akan bermalam di situ sampai besok pagi. Senja telah berganti malam dan bulan sepotong muncul di langit timur. Kuang Chu berdiri di depan jendela dan termenung, mengharapkan kedatangan cuan rumah. Mendadak dia melihat sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Di bagian depan jendela itu ada semacam tumbuh-tumbuhan yang tadinya tidak menarik perhatiannya. Tetumbuhan ini batangnya hitam dan daun-daunnya tidak berapa banyak, berbentuk lonjong bundar serta tulang-tulang daunnya kelihatan jelas sekali, kehitaman membayang pada daun yang putih itu. Tidak ada yang aneh pada tetumbuhan ini, juga tidak kelihatan bunga atau buahnya. Akan tetapi yang amat menarik perhatian kuang Chu, adalah kejadian yang bukan menanehnya. Tadinya daun-daun itu tidak bergerak sama sekali karena memang tidak ada angin yang dapat meniup daun-daun itu. Angin dari laut tertahan oleh bangunan rumah sehingga daun-daun itu terlindungi daripada hembusan angin. Akan tetapi, ketika malam tiba dan beberapa ekor jangkerik datang, kemudian jangkerik-jangkerik itu menempel pada daun, mereka lalu jatuh ke bawah dan mati. Kuang Chu terheran-heran dan membungkuk untuk melihat lebih jelas keadaan jangkerik-jangkerik itu, dan apa yang dilihatnya? Jangkerik-jangkerik itu telah hangus badannya. Kuang Chu berdiri seperti patung, terkejut dan terheran-heran. Ia berlaku hati-hati dan tidak berani menjamah daun-daun itu, sungguhpun hatinya ingin sekali karena dia ingin tahu mengapa jangkerik-jangkerik itu bisa mati hangus begitu tersentuh pada daun-daun itu. Oleh karena itu, ketika ada beberapa ekor jangkerik terbang, dia lalu menyambar dengan tangannya dan menangkap tiga ekor jangkerik. Setelah itu, dia melemparkan jangkerik-jangkerik itu satu persatu sehingga menempel pada pohon dan akibatnya, benar-benar hebat. Binatang-binatang kecil itu lalu jatuh dan mati hangus pula. Hebat, pikir Kuang Chu, daun mukjijat apakah ini? Akan tetapi pada saat itu, dari atas tanah merayap tiga ekor ulat berwarna hijau. Ulat-ulat itu besarnya sama dengan ibu jari tangan manusia dan dengan gerakan yang lucu dan menggelikan ulat-ulat itu merayap ke batang pohon kecil yang berdaun mukjijat itu. Kuang Chu menduga bahwa tiga ekor ulat yang berjalan beriring-iringan ini tentu akan mengalami nasib serupa dengan para jangkerik, akan tetapi aneh. Kali ini ulat-ulat itu merayap dengan amat aman dan selamat, bahkan ketiga-tiganya lalu memilih daun yang segar dan digerogoti dengan rakusnya. Memang betul bahwa begitu ada ulat yang menempel pada sehelai daun, semua daun pohon itu serintak bergoyang-goyang dan bangkit seperti tadi. Tapi ulat-ulat itu tidak jatuh, bahkan seolah merasa enak diayun-ayun oleh daun yang dimakannya dan menambah kelezatan makannya. Sebentar saja masing-masing ulat telah menghabiskan sehelai daun. Luar biasa sekali pikir Kuang Chu, ada daun yang aneh, kini muncul ulat-ulat yang hebat pula. Dia menjadi sangat kelembira dan lupa akan segalanya, lupa bahwa telah amat lama dia menunggu di situ. Perhatiannya tertuju sepenuhnya pada ulat-ulat yang kini sudah mulai menggerogoti lain daun yang segar. Tiba-tiba saja terdengar suara melengking yang tinggi sekali sehingga menyakitkan anak telinga. Kuang Chu melihat sinar-sinar kecil menyambar ke arah pohon tadi dan alangkah kagetnya ketika melihat betapa ulat-ulat itu telah tertancap pada daun. Pada tubuh setiap ulat tertancap sebatang jarum putih yang halus sekali dan ada kepalanya merupakan titik bulat. Ulat-ulat itu tertancap dan tertusuk seperti di sate, kini tidak dapat melepaskan diri dari daun itu, hanya menggeliat-geliat. Bukan main heran dan kagetnya hati Kuang Chu. Orang yang dapat melepaskan jarum dari jarak jauh dan mengenai ulat-ulat itu dengan demikian tepatnya, tentulah seorang yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya dalam ilmu melepas emgi, senjata gelap. Dan hanya orang yang lihai sekali ilmu silatnya saja yang dapat melakukan hal itu. Kuang Chu tertarik bukan main dan mengulur tangannya hendak mencabut jarum itu untuk diperiksanya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bunyi melengking mengerikan dan tahu-tahu menyambarlah angin yang dahsyat dari luar jendela. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di depan jendela muncul bayangan seorang nenek berpakaian putih dan berwajah pucat seperti mayat dan yang mengulurkan tangan kanannya yang berbentuk bagaikan cakar burung. Nenek itu sambil mengeluarkan suara lengkingan tinggi mencakar ke arah dada Kuang Chu. Pemuda ini terkejut sekali dan cepat melompat mundur dengan muka pucat. Serangan tadi betul-betul berbahaya. Melihat kera nenek ini menyerang, agaknya nenek ini adalah seorang ahli ilmu silat yang jiao keng, ilmu silat cengkeraman Garuda. Cengkeraman itu tidak saja dapat merobek kulit daging bahkan akan dapat menghancurkan batu karang yang keras. Sutai, harap maafkan Teo Chu, kata Kuang Chu cepat-cepat. Teo Chu telah berlaku lancang berani memasuki rumah Sutai, melihat kera nenek itu berpakaian. Dia mengira bahwa nenek itu tentulah seorang pertapa, maka dah menyebut Sutai. Apakah kau mau mencuri daun-daun Liong Chu Hyo, daun mustika naga? Ini nenek itu bertanya. Sepasang matanya berputar-putar dan mulutnya menyeringai. Suaranya tinggi dan kecil seperti suling ditilp. Tidak, tidak, Sutai. Teo Chu mana berani mencuri daun-daun mukjijat itu. Bahkan untuk menyentuh pun Teo Chu tidak berani, setelah melihat betapa daun-daun itu dapat membuat hangus tubuh binatang-binatang jangkerik. Nenek itu tertawa dengan suara menyeramkan. Hai hai hai, kau telah melihatnya, bukan? Hai hai hai, kau mengetahui kelihayannya. Kalau kau menyentuh daunnya, tanganmu akan menjadi hangus. Hai hai hai. Kemudian nenek itu memandang kepada ulat-ulat yang masih tertancap oleh jarum-jarumnya. Ha, ulat-ulat yang menjemukan. Hanya binatang ini saja yang sanggup makan Liong Chu Hyo dengan enaknya. Akanku basmi semua ulat ini. Dia mencabuti jarum-jarumnya dan melepaskan ulat-ulat itu dari jarum-jarum, kemudian memasukkan tiga ekor ular itu ke dalam mulutnya yang ngompong. Dengan enaknya dia mengunyah tubuh ulat-ulat yang kehijauan itu dan ada air yang kehijauan mengalir pada pinggir bibirnya terus ke dagu. Kuan Chu bergidik menyaksikan kejadian yang amat mengerikan hati ini. Tak terasa pula dia menelan ludah melihat betapa nenek itu makan ulat hidup demikian enaknya, bukan sekali-kali karena dia ingin dan timbul seleranya. Dia ingin muntah dan terpaksa menelan ludah untuk menahan keinginannya itu. Kau ingin makan ulat ini? Tanya nenek itu kepada Kuan Chu. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, tidak, terima kasih banyak, Sutai. Tadi Teo Chu sudah makan di Dusun Kimblepang. Nenek itu kembali memandangnya dengan metu yang aneh. Kau nelayan? Bukan, Sutai. Teo Chu adalah seorang perantau yang sengaja datang ke tempat ini untuk berusaha menyewa sebuah perahu. Mau menyewa perahu mengapa datang ke sini? Apakah kau belum mendengar bahwa siapa yang memasuki rumahku ini harus mati? Setelah berkata demikian, dengan gerakan yang sangat gesit, nenek itu melompat dari jendela, memasuki rumah itu dan langsung menyerang Kuan Chu. Serangannya ini tak salah lagi adalah yang Jiao Kang seperti yang pernah Kuan Chu pelajari dari suhunya. Maka dengan cepat dia melompat mundur sambil mengelak. Sutai, maafkan Teo Chu. Teo Chu datang tidak dengan maksud buruk. Harap suka maafkan kelancangan Teo Chu. Hai hai hai, kau dapat mengelak dari seranganku. Hendakku lihat sampai berapa lama kau dapat bertahan setelah berkata demikian, nenek itu terus mendesak dengan serangan-serangannya yang lihai. Terpaksa Kuan Chu melayaninya dan pemuda ini pun lantas mengeluarkan ilmu silatnya untuk mengimbangi serangan nenek itu. Kalau dia hanya mempertahankan diri, banyak bahayanya dah akan terluka. Kedua tangan nenek itu sungguh berbahaya sekali, kukunya panjang dan tangannya amat kuatnya, tanda bahwa tenaga luakang nenek itu sudah tinggi. Hai hai hai, kau mampu melawanku, benar-benar mengagumkan. Eh ha ha, ilmu silatmu hampir sama dengan Pai Buntu Wipek Chu. Kuan Chu terkejut. Memang dalam menghadapi serangan nenek itu, dia tadi bermain ilmu silat Pai Buntu Wipek Chu yang mempunyai daya tahan kuat sekali. Bagaimana nenek aneh ini dapat mengenal ilmu silatnya? Memang Tau Chu mainkan Pai Buntu Wipek Chu, supaya Tau Chu belajar dari Ang Bin Sienkai guruku. Ucapan ini sengaja diakluarkan dengan harapan kalau-kalau nenek itu telah mengenal suhunya dan dapat menghentikan serangannya. Akan tetapi, tiba-tiba nenek itu malah menyerang makin hebat lagi. Bagus, hendak ku lihat sampai di mana kepandayan murid Ang Bin Sienkai si pengemis jembel. Menghadapi serangan Eng Giao Kang yang dilakukan dengan gerakan lincah dan cepat sekali, Kuan Chu menjadi kewalahan dan terpaksa dia mengeluarkan sulingnya. Kini dia mainkan ilmu pedangkun Kai Tiam Hoat dengan sulingnya, juga dia membalas dengan serangan yang hebat sekali. Tiba-tiba saja terdengar bentakan keras dan muncullah seorang pemuda tinggi besar dari pintu yang tidak berdaun itu. Pemuda ini membawa sebatang dayung yang panjang dan lebar. Ibu, siapakah sahabat yang gagah perkasa ini tanya pemuda itu sambil memukulkan dayungnya pada tanah sehingga tergetarlah rumah itu. Kuan Chu terkejut sekali. Pemuda ini memiliki tenaga guakang yang demikian besarnya, kalau dia ikut maju, dia akan menghadapi dua orang lawan yang sama sekali tak boleh dipandang ringan. Akan tetapi, tiba-tiba nenek yang aneh itu tertawa berkikikan dan justru menghentikan serangannya. Kong Hoat, inilah pemuda yang ada harapan, katanya kepada pemuda yang ternyata adalah putranya dan bernama Kong Hoat itu. Dia inilah murid Ang Bin Sinkai, jago tua yang amat kukagumi. Kuan Chu cepat menoleh. Dia melihat seorang pemuda tinggi besar yang berwajah gagah sekali. Usianya hanya lebih dua tahun daripadanya, akan tetapi mempunyai potongan tubuh yang lebih besar darinya. Dia kagum sekali melihat pemuda ini yang tertawa-tawa seperti orang yang selalu gembira. Dengan amat hormat, Kuan Chu menjurah kepada pemuda itu dan kepada nenek yang tadi menyerangnya. Aku yang bodoh bernama Lu Kuan Chu, murid dari Ang Bin Sinkai. Harap dimaafkan apabila tanpa mendapat izin, aku berani memasuki rumah ini. Kedatanganku sebetulnya atas petunjuk para nelayan di Dusun Kim Lepang, karena aku mencari sewaan sebuah perahu. Besar harapanku akan mendapat pertolongan dari jiwi yang mulia. Kau mencari perahu, sahabat? Untuk dipakai kemanakah Kong Hoat bertanya sambil memandang tajam. Suara pemuda ini besar dan parau dan pandangan matanya sangat jujur. Kuan Chu merasa tidak enak kalau berbohong, akan tetapi dia pun tidak mungkin dapat menceritakan rahasia dan cita-citanya. Sebenarnya aku bermaksud untuk menyeberangi laut dan akan melakukan perantauan ke pulau-pulau yang berada di tengah laut. Aku mendengar dari guruku bahwa beberapa pulau itu mengandung rahasia-rahasia yang menarik hati, dan sebagai seorang pemuda, aku amat tertarik dan ingin sekali menyaksikan dengan mati sendiri. Kong Hoat melemparkan dayungnya ke sudut kemudian pergi duduk di atas sebuah batu karang yang berada di dalam rumah. Aneh, aneh sekali. Apakah kau tahu bahwa pulau-pulau itu didiami oleh makhluk-makhluk aneh yang amat berbahaya? Jangankankah seorang diri yang masih muda, ibuku sendiri pun tidak berani pergi ke pulau-pulau itu. Siapa yang pergi ke pulau-pulau itu, sama halnya dengan mencari kematiannya sendiri. Hai hai hai, murid Ang Bin Sinkai, kau benar-benar lucu dan aneh, bahkan lebih aneh daripada Ang Bin Sinkai. Kau mati sih tidak apa, akan tetapi sayang sekali karena kau masih muda dan juga tampan serta gagah. Batalkan saja kehendakmu itu. Mendengar ucapan ini, kuan cuma lumbahwa nenek itu sama sekali tidak gila, apalagi putranya, walaupun pakaian putranya itu tidak karuan dan amat bersahaja, yakni celana pendek sebatas lutut dan baju yang hanya sebatas siku saja lengannya. Terima kasih atas nasihatmu, Supai dan kau juga, saudara. Tapi, justru keandahan dan bahaya itulah yang menarik hatiku untuk mengunjunginya. Apabila sekiranya jiwi tidak berani mengantarku, aku akan meminjam perahu jiwi saja atau menyewanya, dan aku akan mendayungnya seorang diri ke tempat itu. Konghoat bangkit berdiri dan membanting-banting kedua kakinya di atas tanah. Kembali terasa tanah bergoyang-goyang saking kerasnya tenaga bantingan kaki pemuda tinggi besar ini. Itulah, itulah. Sudah berkali-kali aku rindu akan perantauan yang banyak bahayanya, akan tetapi ibu. Konghoat, siapa yang melarang kau pergi? Pergilah kalau kau memang sudah tega meninggalkan ibumu mati kesunyian. Konghoat tertawa dan aneh sekali. Biarpun mulutnya tertawa, namun kedua matanya mengeluarkan air mata bercucuran. Konghoat berdiri bengong melihat keandahan ini. Jika tidak gila, mengapa dia tertawa sambil mengucurkan air mata? Ibu, kau lucu sekali. Kau melepaskan anakmu, akan tetapi mengikat dua kakiku dengan omongan itu. Aku mana bisa meninggalkan ibu? Biar mati aku tidak mau meninggalkan ibu tercinta. Dan sekarang nenek itulah yang menangis risak-isak, lalu menghampiri putranya yang segera dipelutnya. Konghoat, Konghoat, kau puteraku yang paling baik. Terharu hati kuancu menyaksikan cinta kasih seorang ibu dan bakti seorang putra terhadap ibunya. Saudara kuancu, apabila kau nekat hendak melakukan perjalanan berbahaya itu, kau pakailah perahuku. Aku akan meyuanya, di sini aku membawa sekantong uang emas untuk menyewa perahu itu. Tiba-tiba saja nenek itu melompat dan menyerangnya dengan cengkeraman tangannya. Kuancu cepat mengelap dan Konghoat berseru. Ibu jangan. Ibunya menarik kembali serangannya dan pemuda tinggi besar itu berkata kepada kuancu, saudara, kau menghina kami. Baiknya aku ingat bahwa kau bermaksud baik, kalau tidak tentu aku akan membantu ibuku membunuhmu karenakah sudah menghina kami orang-orang miskin. Maaf, maaf, aku tidak bermaksud menghina, kata kuancu kaget sekali. Kami tahu, dan karena itu sudahlah, jangan kita bicara lagi tentang sewa perahu. Aku memberikan perahu kami padamu dan habis perkara. Besok pagi-pagi sekali, kau boleh berangkat dan malam ini biarlah kita bercakap-cakap sambil menunggu datangnya Fajar. Berangkat pada waktu Fajar menyingsing baik sekali, angin tenang dan tidak ada ombak. Aku pun baru saja kembali dari mencari ikan dan mari kita makan ikan yang ku dapat dari laut. Kuancu tidak berani banyak omong lagi, khawatir kalau-kalau kesalahan bicara lagi. Konghoat lalu berlari keluar dan tak lama kemudian dia kembali membawa seekor ikan yang sebesar paha. Ikan ini aneh sekali, badannya seperti ikan biasa yang bersisik besar-besar warna merah, akan tetapi kepalanya bulat dan kedua matanya berhimpitan di atas sedangkan mulutnya berada di bawah. Kepala ikan ini seperti kepala kucing, akan tetapi warnanya aneh dan mengingatkan orang akan buka atau kepala seekor binatang suci kilin. Ha, Konghoat, anak baik. Jadi kau berhasil menangkapnya? Sesudah berjuang mati-matian dari pagi sampai malam, ibu, jawab Konghoat sambil tertawa bergelak dan kembali dari kedua matanya bercucuran air mata. Kuancu menjadi bengong. Eh, haha, Saudara Konghoat, maafkan aku. Apakah kau mau artikan bahwa sudah sehari semalam kau berlayar mencari ikan hanya untuk menangkap seekor ikan aneh ini? Konghoat dan ibunya saling pandang, kemudian tertawa bergelak-gelak dan kelihatan geli sekali. Saudara Kuancu, nasibmu memang baik maka datang-datang kau mendapat suguhan ikan ini. Ketahuilah, di seluruh Laut Kuning barangkali ikan seperti ini hanya ada beberapa puluh ekor saja. Dia disebutnya ikan kilin dan selain sukar didapatkan, juga amat sukar ditangkap. Hampir aku mati kehabisan nafas dalam air ketika aku berusaha menangkap ikan ini, padahal dia telah terkena tusukan tombaku. Mengapa kau mati-matian menangkapnya? Apakah karena dagingnya enak sekali? Kembali ibu dan anak itu tertawa bergelak, ahaha, orang kota hanya memikirkan tentang kelezatan makanan, sama sekali tidak memikirkan hasiatnya. Mendengar ini merahlah wajah Kuancu. Maafkan aku yang bodoh ini, kata Kuancu. Sesungguhnya bukan karena aku terlalu temaha akan makanan enak, hanya karena aku sama sekali belum mengerti ikan. Harap Jui, kalian berdua, sudi memberi penjelasan tentang ikan kilin ini dan segala keandahan ikan ini. Setelah tertawa geli tanpa bermaksud menghina tamunya, pemuda tinggi besar itu lalu berkata, Saudara Kuancu, ketahuilah bahwa ikan kilin ini terdapat di sekitar laut, toh air terus ke timur. Akan tetapi, jarang sekali ikan kilin mau berenang hingga ke pinggir pantai dan merupakan hal yang sangat langka bagi seorang nelayan untuk mendapatkan ikan ini. Oleh karena itu ketika beberapa lama yang lalu aku melihat seekor ikan kilin berenang di pinggir perahu, aku terkejut dan tidak pernah dapat tidur nyenyak sebelum aku berhasil menangkapnya. Kalau begitu memang ikan yang aneh dan sukar sekali didapat, kata Kuancu sambil tersenyum melihat sikap pemuda nelayan itu yang bercerita dengan gaya lucu. Akan tetapi, apakah hasiat dari daging ikan ini? Pemuda yang bernama Kong Hoat itu menengok kepada ibunya dan bertanya, bolahkah aku menceritakannya ibu? Nenek yang berwajah mengerikan itu mengangguk. Tentu saja boleh. Ia adalah seorang pemuda gagah yang berbakat baik dan sebagai murid Ang Bin Sinkai, dia bahkan berhak merasakan daging ikan kilin. Kau berceritalah sementara aku mengurus ikan ini. Setelah berkata demikian, nenek itu lalu mengangkat ikan tadi, dibawanya ke dapur. Adapun Kong Hoat tertawa-tawa, lalu berkata kepada Kuancu, Saudara yang baik, maafkan kalau tadi aku ragu-ragu karena aku harus minta izin dari ibuku lebih dulu sebelum membuka rahasia tentang ikan itu. Tidak apa, Saudara Kong Hoat. Aku bahkan kagum sekali melihat sikapmu pada ibumu, sebagai sikap seorang hauji, anak berbakti, tulen. Mendiang Susiok, paman guru, kata Kong Hoat tanpa memperdulikan pujian Kuancu, merupakan seorang ahli dalam ilmu berenang dan menyelam. Dan dari Susiok inilah aku mendengar bahwa untuk bisa menjadi ahli dalam air, maka obat yang paling baik adalah ikan kilin. Dagingnya dapat menguatkan tubuh dan kalau lemaknya dimakan, membuat kulit kita tahan akan tekanan air dingin dan gigitan air garam. Tulang-tulang siripnya jika dikeringkan kemudian dijadikan bubuk, dapat menjadi obat yang amat mujarab bagi kita sehingga tulang-tulang kaki dan tangan kita menjadi amat kuat untuk memukul air dalam berenang. Lemaknya dapat dijadikan minyak dan apabila kita menggunakan minyak ini untuk membasahi kulit, maka tubuh kita akan menjadi licin sehingga memudahkan kita bergerak di dalam air. Yang hebat adalah paru-parunya, karena paru-paru ini merupakan obat sehingga kita akan kuat bertahan lama-lama di dalam air tanpa kehabisan nafas. Akan tetapi Kuancu tidak tertarik oleh semua hal ini. Memang dia tidak tertarik akan kepandayan di dalam air. Sebagai seorang yang biasa merantau di darat, tentu saja dia tidak begitu tertarik seperti Kong Hoat yang memang semenjak kecil selalu bermain-main di dekat air. Betapapun juga, ketika daging ikan kiling disuguhkan, Kuancu makan beberapa potong dan merasa betapa daging itu mendatangkan hawa hangat di dalam perut dan dadanya. Tahulah dia bahwa memang daging ikan ini mengandung khasiat yang sangat baik bagi peredaran darahnya, sehingga dia menjadi girang dan mengaturkan terima kasihnya. Kini mereka bercakap-cakap bertiga. Dalam percakapan ini Kuancu tahu bahwa wanita tua itu adalah seorang tokoh kengow yang sangat terkenal dan yang namanya pernah disebut-sebut oleh suhunya, yakni yang disebut-sebut Liok Temoli, iblis wanita bumi. Adapun Kong Hoat adalah putra tunggalnya yang dididik ilmu silat olehnya semenjak kecil sehingga pemuda itu pun memiliki kepandayan yang tinggi. Saudara Kuancu, sungguh amat mengherankan hati kami. Engkau yang masih begini muda mempunyai keinginan mengarungi samudera, berkelana dengan perahu di daerah yang terkenal amat berbahaya ini, sebenarnya kau mencari apakah? Tanya Kong Hoat. Kuancu tersenyum.